Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang mobil Matic lagi ya Ini saya menggunakan unit Atos Matic tahun 2000 2000 ya om? Iya, 2000 2000 ini ya Nah, di video kali ini saya mau membuat konten tentang cara parkir paralel ya Nah, maksudnya adalah cara bagaimana kita mematikan mobil Matic saat parkir paralel Biasanya saat parkir paralel kan nggak boleh di handbag ya atau nggak boleh di pay Mas, netral aja kata jugetnya kan kayak gitu biasanya Nah, itu biasanya banyak yang masih bingung seperti apa Sekarang saya contohkan ini, anggap lah saya mau berhenti di sini ya Saya mau berhenti di sini, saya mau parkir ini Saya mau parkir Anggap lah seperti itu Oke, kita berhenti dulu Kemudian kita pindahkan dulu ke N Netral, seperti ini ya Kita pindahkan ke netral dulu Yang perlu dilakukan pertama matikan AC dulu Matikan AC Kemudian kita pindahkan dulu ke P ya Pindahkan ke P Nah, oke sudah di P ini Biasanya kalau sudah di P kan bingung ya Kalau sudah di P, mesin mati nggak bisa dipindah biasanya Nah, kalau matik sekarang itu di sini ada tombol semacam Apa namanya, shift lock ya Semacam tuas untuk memindahkan transmisi dari P ke N Nah, kalau yang matik-matik lama seperti ini nggak ada Jadi dia bisa langsung dengan syarat memencet tombol ini Nah, yang atas ini ya Ini untuk perpindahan, apa namanya Shifting gear-nya Nah, kalau matik yang baru Seperti ini contohnya ya Saya contohkan langsung Ini kita mau parkir, mau pindahkan ke netral Dugernya bilang Mas, jangan di P ya Netral-kan aja Jangan di handbrake Oke Caranya adalah kita di P Kita matikan mesin dulu Kita matikan mesin Kemudian Kita injak rem Dan ini Tekan tombol ininya Shift locknya ini Pindahkan ke R Pindahkan ke N Nah Kalau yang matik lama bisa Bisa langsung dipindahkan Tapi kalau yang matik-matik sekarang Itu nggak bisa Karena dia sudah ada tombolnya sendiri Tombolnya lewat Biasanya ditaruh di sebelah sini loh Nah, di sebelah sini Ada semacam tuas Lobang gitu ya Jadi dia harus disunduk gini Dimasukkan benda tumpul Biasanya pakai kunci Pakai kontaknya Jadi dia pakai kontak Saya contohkan Bentar ya Ini posisi di P Nah Contohnya adalah Dia harus pakai kontak Kemudian ditancapkan gini Baru dipindahkan Nah Itu yang matik-matik sekarang Biasanya seperti itu Nah Kalau matik yang Masih lama Masih tahun 2000an Nah Contohnya kayak saya ini Matiknya Hyundai Atos tahun 2000 Itu bisa langsung Asal kita mencet tombol ini Shift lock Nah Tombol shift lock ini Pengganti jari Dulu pakai tombol shift lock ini Cuman Seiring berjalannya waktu Teknologi semakin Canggih Harus pakai kunci Ditaruh sini Ini kalau mobil-mobili sekarang Contohnya expander Rush, stereo Itu pakai kunci Seperti ini Ditancapkan Celup Kemudian baru dipindah Nah pakai kunci Tidak apa-apa Pokoknya pakai benda tumpul Yang buat Menancapkan ini Menancapkan yang di Shift lock ini Ketika ditancapkan Kemudian Dipindahkan Transmisinya Seperti itu guys Oke Sekarang Coba saya ulangi ya Oke Ini di P Taruh kata Kita habis jalan Seperti ini Nah ini ya Kita habis jalan Seperti ini Seret Kita mau parkir Mau parkir Paralel Anggeplah disini parkirnya Seret Oke Kita berhenti Kita pindahkan ke N Oke Kita pindahkan ke N Tadi jugirnya bilang Was Jangan di handbrake Atau jangan di P ya Netral line Oke Caranya adalah Kita Pindahkan dulu ke P Celung Celung Jadi mematikan Transmisi itu Jangan di N Kalau kita Posisi transmisinya di N Kita matikan Tidak bisa Tidak bisa Harus di P memang Semua mobil mati Kalau matikan mesin Harus ada di P Oke sekarang Kita pindahkan ke P Ini sudah di P Kita matikan Setelah Mobil mati Kita pindahkan Kalau kalian pakai yang mobil Kekinian Bawa kunci Tusuk disini Disini ada lubang Biasanya Ditusuk Kemudian dioper Klak-klak Sampai ke Netral Kalau mobil lama Seperti ini Tidak ada Lubang Siflok disini Penggantinya Adalah pakai yang ini Yang besar ini Jadi Pinjak rem Kemudian Pindahkan Ke R Terus ke N Nah Ini sudah Netral Bisa didorong nanti Jadi mobilnya Bisa didorong maju Dan mundur Seperti itu guys Oke guys Jadi seperti dulu Untuk video Kali ini Terkait Cara Parkir Paralel Mobil mati Jadi memindahkan Tuas dari P ke N Masih banyak Yang bingung Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian ya Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Bye